Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama saya di Jepasi TV Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial lagi kepada kalian semua Yaitu bagaimana cara membuat 2 akun whatsapp dalam 1 hp android Nah sebenarnya saya pernah memberikan tutorial ini pada video sebelumnya Tetapi pada video sebelumnya saya memberikan tutorialnya itu menggunakan aplikasi tambahan Tetapi pada video kali ini saya tidak akan menggunakan aplikasi tambahan Oke jika kalian ingin tahu caranya bagaimana, kalian simak saja videonya sampai habis Dan jangan lupa kalian subscribe ya channel ini ya guys Oke langsung saja kita masuk ke tutorialnya Pertama-tama kalian masuk ke pengaturan dari handphone kalian Lalu setelah itu disini kalian scroll ke bawah Dan kalian cari app cloner Nah untuk fitur app cloner ini Hanya ada di android yang sudah mendukung fitur ini saja Jadi buat kalian yang belum punya fitur ini di android kalian Kalian bisa melihat video saya sebelumnya yaitu cara membuat 2 akun whatsapp Menggunakan aplikasi tambahan ya teman-teman Nanti saya akan kasih link videonya di deskripsi Oke langsung saja kita buka app cloner Nah kemudian disini kalian bisa menggandakan atau mengcloning beberapa aplikasi menjadi 2 ya teman-teman Disini ada facebook, instagram, dan whatsapp Nah disini karena saya hanya memberikan tutorial tentang whatsapp Jadi kita buka saja whatsapp Nah setelah itu disini kalian tap saja Atau kalian aktifkan clone aplikasi Nah setelah itu disini kalian bisa mengganti nama whatsappnya Misalnya disini kalian kasih nama whatsapp 02 Lalu kalian klik simpan Nah setelah itu kita kembali Nah kemudian disini kalian sudah mempunyai 2 akun whatsapp dalam 1 handphone android Disini ada whatsapp dan whatsapp 02 Oke sekarang kita buka saja whatsapp 02 Nah kemudian disini seperti biasa kalian harus mendaptar terlebih dahulu Disini kita klik saja setuju dan lanjutkan Lalu disini kalian masukkan nomor handphone kalian ya teman-teman Setelah itu kalian klik lanjut Nah setelah itu disini kalian masukkan saja kode konfirmasinya 236 236907 Nah setelah itu Setelah itu disini kalian masukkan ya Nama dari whatsapp kalian Nah disini saya kasih nama saja jpasi Kemudian disini Dan disini kalian beri foto profil Beri foto profil dari Dari korbuser saja Sebagai contoh Selesai Lalu klik lanjut Nah sekarang kita sudah bisa menjalankan whatsapp cloning ini Oke teman-teman demikianlah ya tutorial saya kali ini ya teman-teman Semoga tutorial kali ini bermanfaat buat kalian semua Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya